Intro Sesudah lelan wajar merengkar Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pacar mulia Sesudah malam hari penang Sesudah malam rangkin pidaku Kepada Bapak yang kusungan Tidak dapatnya Dia meramanku Sesudah kata negeri ini Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Mari kita sama-sama berdoa Selamat pagi Tuhan Pagi ini Kiranya Tuhan berkenan Beri kami pengertian, pemahaman Untuk menjadi bekal sepanjang hari ini Ampuni dosa kami Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Renungan Pagi Harian Kamis 11 Juli 2024 Judulnya Pengacara Agung Dalam Yohanes 16 ayat 24 Isinya sampai sekarang Kamu belum meminta sesuatu pun Dalam namaku Mintalah maka kamu akan menerima Supaya penuhlah sukacitamu Pengaturan-pengaturan Dan pemberian-pemberian Tuhan Demi kita tidak terbatas Tahta anugerah itu sendiri Merupakan daya tarik tertinggi Karena didiami oleh dia Yang mengizinkan kita Memanggilnya Bapak Tapi Tuhan tidak menganggap Fondasi keselamatan sepenuhnya Hanya oleh investasi kasihnya Secara sepihak Dengan pengaturannya Dia telah menempatkan di altarnya Seorang pengacara yang Mengenakan kodrat kita Sebagai perantara kita Tugasnya adalah memperkenalkan kita Kepada Allah Sebagai putra dan putrinya Kristus menjadi perantara Demi mereka yang telah menerima dia Kepada mereka Dia memberikan kekuatan Atas dasar jasanya sendiri Untuk menjadikan kita Anggota keluarga kerajaan Anak-anak raja surgawi Dan Bapak menunjukkan kasihnya Yang tak terbatas kepada Kristus Yang telah membayar tebusan kita Dengan darahnya Dengan menerima dan menyambut Setiap sahabat Kristus Sebagai sahabatnya Dia puas dengan penebusan Yang telah dilakukan Bapak dimuliakan Melalui penjelmaan Kehidupan Kematian Dan perantaraan anaknya Segera setelah seorang anak Allah mendekati Tutup pendamaian Dia menjadi klien Dari sang pengacara Agung Pada ucapan Pertobatan dan Permohonan Pengampunannya Yang pertama Kristus membela Kasusnya Dan menjadikan itu Kasus dia sendiri Menyampaikan permohonan Di hadapan Bapak Sebagai permintaannya Sendiri Saat Kristus menjadi perantara Bagi kita Bapak membukakan Semua harta Perbendaharaan Kasih karunianya Untuk kita miliki Untuk dinikmati Untuk ditiluskan Kepada orang lain Mintalah dalam namaku Kata Kristus Dan tidak aku katakan Kepadamu Bahwa aku meminta Bagimu kepada Bapak Sebab Bapak sendiri Mengasihi kamu Karena kamu telah Mengasihi aku Sampai sekarang Kamu belum meminta Sesuatu pun Dalam namaku Mintalah Maka kamu akan menerima Supaya penuhlah Sukacitamu Yohanes 16 Ayat 26 27 Dan 24 Tuhan menginginkan Anak-anaknya yang taat Untuk meminta berkatnya Dan datang kehadapannya Dengan pujian Dan ucapan syukur Tuhan adalah Sumber kehidupan Dan kekuatan Dia dapat membuat Padanggurun Menjadi ladang Yang subur Bagi orang-orang Yang menuruti Perintah-perintahnya Karena ini menjadi Kemuliaan Bagi namanya Dia telah melakukan Bagi umat Pilihannya Apa yang seharusnya Mengilhami setiap hati Dengan ucapan syukur Dan adalah Mendukakan Bahwa begitu sedikit Pujian yang diangkat Testimonies for the church Volume 6 Halaman 363 Dan 364 Nah Renungkan lebih dalam Berkat apakah Yang Allah berikan Kepada saya Yang belum saya klaim Tuhan berkati Mari kita berdoa Tuhan Bapak di sorga Terima kasih atas Berkatmu yang begitu besar Atas kasih Kristus Yang menjadi pengantara kami Sepanjang hari ini Berkatilah kami Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin 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 Terima kasih.